Jadi motornya ini mati ya, jadi starter gak bisa kemungkinan kehabisan oli, starter pun juga gak bisa ya, kita mau cek-cek dulu ya, berapa sih untuk biayanya ya, kalau untuk biayanya kita gak ngerti bro, kita harus cek fisik dulu jadi gak bisa kita harus menebak-nebak gitu harus gak bisa, karena kita bukan nali teramang bro, jadi kita harus bonggal dulu, cek fisiknya, mana yang rusak baru bisa kita estimasi, ya kita lihat pistonnya terjadi, nah ini sebarat ini bro, ya kemakan boringnya, jadi kalau motor di starter udah mati total ini ya, syukur-syukur gak macet pistonnya, biasanya gancet di area sini bro, di area blok, enak-enak, Oke, mesinnya sudah naik ya, lumayan halus Terima kasih telah menonton! 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 noken block shaker ya block piston karena ini macet ya ini macet ini harusnya dia jalan kalau ini enggak macet dia bisa berputar bisa berputar kalau ini sudah deglong ya karena tidak adanya pelumasan ya baik kawan-kawan bikers jangan lupa untuk penggantian olid tiap 1500 kilo ya jangan sampai terjadi kayak begini ya jangan sampai malas-malas ganti oli guys karena bisa menelan biaya banyak bisa jajan banyak ini ya kalau enggak mau ganti oli berarti siapkan dana kurang lebih satu jutaan gara-gara 50.000 oli enggak nganti jadinya jutaan ini bro jadi satu juta ini jadi kita mau ganti semua ya ini tembler pasti ganti nih sama tuh sama piston sama bloknya ini kita mau sekir klapnya ya sekarang ini klapnya harus disekir ya karena pasti kotor pasti ngobos kompresinya Oke ini kan kondisinya lagi kotor ya Bro ya jadi banyak kerak yang ngumpul di sini ya kita mau bersihkan pakai kertas gosok kita putar pakai por Bro Oke terus terus Oke nanti hasilnya kayak gini ini bro bersih yo terus 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 Oke guys kita ganti ya dan ini posisinya pistonnya baret baret gini ya baret baret ya jadi kita ganti dengan yang baru karena ini pionnya aluminium dihasil ya Nah ini mulus ya original ya pastikan original jangan kawi kawi karena kawi nanti poringnya biasanya di sini ada besinya Bro jadi bukan bukan dihasil lagi tapi pouring casting ya pastikan kalau beli online harus hati-hati pastikan kalau bisa beli di dealer Yamaha terdekat ini kita mau pasang mau pasang-pasang-pasang kita semua kita tinggal nyalakan mesinnya Bagaimana ini Oke guys ini lagi proses kurung kita skur dulu oleh mister wargono hahaha hahaha Hai enakono hahaha tadi itu jalan mensekur atau mensekir ya skir klip-klip itu biar rapat kompresinya biar enggak ngobos ya bosku intinya enggak bocor Oke 2 2 3 2 4 4 5 5 5 6 5 5 bocor apa enggak ya pakai masukkan di cairan bensin ya di lubang in-out nya ya aman Oke tadi enggak ada rembes-rempes ya biasanya kalau disini ada rembes berarti masih bocor kompresinya Oke kita pasang-pasang Bro mau nyalakan ya engine sudah terpasang ya kalau kita nyalakan apa halus mesinnya Oke mesinnya sudah naik ya lumayan halus Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton